Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara, Sylvia Halim mengatakan, kegiatan pembangunan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur sudah mencapai 23 persen. Menurutnya, saat ini pembangunan di IKN fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Dilansir dari kompas.com, Sylvie pun memaparkan sejumlah infrastruktur yang dibangun di dalam KIP IKN. Sylvia mengatakan, semua progres pembangunan yang tengah dilakukan masih on the track, sehingga pihak otorita IKN optimistis pembangunan dapat selesai sesuai dengan rencana. Kemudian, Sylvia mengungkapkan, nantinya di dalam KIP bisa ditemukan sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian, Lembaga, dan juga Hunian untuk ASN. Sementara itu, menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPENAS. Andri Novchaniago, perkembangan pembangunan IKN terpantau berjalan lancar. Kemudian, terkait dengan pembukaan jalan, perkembangannya pun disebutnya positif. Ia mengatakan, pembangunan IKN akan menjadi pelajaran pembangunan sebuah kota. Menurutnya, jika pembangunan kawasan inti pemerintahan ini berjalan dengan lancar, maka kawasan-kawasan lainnya akan segera mengikuti. Sebelumnya, pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, Presiden mengunjungi lokasi pembangunan Istana Kepresidenan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Presiden optimistis kawasan Istana Kepresidenan akan siap digunakan untuk perayaan hari ulang tahun, HAT, kemerdekaan RI pada bulan Agustus tahun 2024. Jokowi menyebutkan bahwa desain dari Istana Presiden akan sama seperti yang dirancang oleh seniman Inyoman Nuwarta. Meski demikian, akan tetap ada penyesuaian dengan kondisi di lapangan. Kepala negara juga menekankan bahwa Istana Presiden di IKN memiliki keistimewaan dibanding dengan istana lainnya yang sudah ada di Indonesia. Sebab, Istana Presiden di IKN merupakan hasil karya terbaik anak bangsa. Terima kasih telah menonton!